Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nur Rahim Ketika saya sudah aktif dalam dakwah Kemudian saya sering mendengarkan kargo zari Atau cerita-cerita ya Pada waktu itu ada jamaah Pakistan dan jamaah Inggris Tapi mereka itu kargo zari pada teman saya Saya mendengarkan sasa karena saya tidak ngerti bahasanya Dia menceritakan bahwasanya ketika itu Maulana Yusuf Rahmatullahi wabarakatuh Hadraji yang kedua pemimpin tablik yang kedua Beliau itu anak dari mulannya Ilyas Beliau dilahuri Lagi bersilaturahim atau berjauhlah Yang saya ingat itu Dia cerita begitu Kemudian beliau bertemu dengan seorang bapak Menggendong seorang anak Kemudian beliau mengatakan kepada teman-temannya Di sekitarnya ketika itu yang bareng silaturahim atau berjauhlah Beliau katakan ini adalah Muhammad bin Abdullah Beliau menunjuk kepada anak itu dan menepuk punggung daripada bapaknya yang namanya Abdullah Muhammad bin Abdullah itu dilahuri Bahkan ketika itu mereka yang teman-temannya atau yang mengikut jawalah itu Paham bahwasanya ini adalah calon yang akan jadi calon imam hati Kemudian dalam hati saya mengatakan Oh Lahore Pakistan Maka saya catat itu Lahore Pakistan taruh di otak Nanti kalau ada sesuatu atau muncul daripada Lahore atau Pakistan Maka saya yakin itu adalah imam hati Di tahun 2015 Saya mendengar mimpi-mimpi Mimpi-mimpi Sayyid Muhammad Qasim Tapi ketika itu Orang membicarakan itu dengan nama Qasimnya Sehingga saya tidak mendengar nama Muhammadnya Maka ketika itu saya tidak merespon Karena yang saya tahu imam hati itu namanya Muhammad bin Abdullah Maka ketika 2021 Apa 2022 2022 tepatnya Saya membuka Youtube Kemudian saya melihat videonya Pak Diki Jandrang Kemudian saya saring Saya lihat Saya dengarkan berkali-kali Yang apa namanya Dua video baru saya langsung Saya menyatakan Saya yakin ini dari Lahore Dari Timur Ada namanya Muhammad Qasim bin Abdul Karim Saya langsung percaya Beliau adalah calon daripada Orang yang kita tunggu-tunggu Yang Allah SWT akan keluarkan di zaman akhir ini Insya Allah Itu satu cerita Kenapa saya langsung percaya Kenapa saya langsung percaya Karena dari tahun 2004 Saya sudah mendengar kargo dari daripada kawan-kawan kita Dan sayangnya saya lupa nama-namanya mereka Ada yang dari Pakistan maupun kawan saya di majid ketika itu Karena kami sering di dalam majelis Tidak pernah memanggil nama Bahkan jarang kenalan Kita memanggilnya sah Seh Seh saja yang lebih tua Kita memanggilnya seh Terima kasih telah menolong Terima kasih telah menonton!